Oke, perkenalkan nama saya Riko Adrian Ugraha, NIMS saya 19F10014, saya dari Teknik Elektro, Universitas Katolik Sugiyo Pranatoa Semarang. Ya, disini saya mau mempresentasikan untuk proyek UTS dari mata kuliah Elektronika Daya. Ya, disini saya mendapat judul yaitu Penyarah Terkendali Diga Fasa Tipe Semi Konvertor. Saya akan membahas tadi ya, yang pertama itu perkenalan, lalu selanjutnya itu pendahuluan, yang ketiga prinsip kerja, persamaan, simulasi, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama itu ada aplikasi, jadi disini ada rangkaian penyarah terkendali Diga Fasa Tipe Semi Konvertor. Disini ada di-restore, ada tiga buah, T1, T2, T3, dan yang di bawahnya ada tiga buah penyarah Dioda, D2, D3, D1. Nah, disini ada highly inductive load, jadi ini beban, beban induktif, maka juga diperlukan penyarah disini, berupa Dioda ya. Jadi juga penyarah Semi Konvertor Diga Fasa ini tuh biasanya juga digunakan di aplikasi industri-industri yang dayanya itu cukup besar gitu ya. Jadi bisa mencapai 120 kW kemampuannya itu. Dan rangkaian ini juga ada satu kwadran saja outputnya, jadi outputnya cuma satu yaitu DC. Dan juga faktor dayanya ini lebih baik daripada penyarah Diga Fasa Setengah Gelombang seperti itu. Nah, ini prinsip kerjanya dari penyarah terkendali Diga Fasa Tipe Semi Konvertor. Nah, disini dia memiliki dua tipe ya, tipe satu dan tipe dua. Perbedaannya ini, switch-nya ini ada di, yang tipe satu switch-nya ada di atas, tiga, yang tipe dua switch-nya ada di bawah. Nah, untuk prinsip kerjanya, jadi yang pertama ini ada tiga sumber karena ini tiga fasa. Yang pertama itu ada VM Sin Omega T, lalu yang kedua ini disini ada VM Sin Omega T plus 120 derajat. Jadi Angel Face-nya ini 120, yang di atas tadi 0. Lalu yang ketiga itu ada VM Sin Omega T 240 derajat. Nah, yang pertama itu arusnya keluar dari atas, dari sumber pertama, lalu menuju tiristore, lalu menuju ke beban, dan pulang melalui diode yang di tengah sini, karena dia bergeser ya. Terus menuju ke sumber lagi, dan kembali ke sumber. Nah, ini satu pulsa, lalu mulai lagi, dia menuju ke beban, lalu dia melalui diode yang paling kanan, karena dia bergeser. Jadi, jadi di satu sumber itu, satu sudut itu menghasilkan dua pulsa. Terus, kalau itu yang R ya, lalu kita selanjutnya yang S, itu dari sumber, dari menuju ke tengah sini, lalu tiristore, dia ke beban, lalu dia pulang melalui diode yang di sini, karena arusnya tadi bergeser, kembali lagi, lalu dia melalui tiristore lagi, dan dia kembali ke diode yang sebelah kiri, kembali ke sumber, dan kembali ke S. Jadi, setiap sumbernya menghasilkan dua pulsa. Terus yang terakhir, ini dari yang di sini, dia ke atas, lalu ke sini, melalui diode, pulang melalui diode, lalu kembali lagi sumber, dia naik ke, diristore lagi, ke beban, lalu pulang melalui diode yang tengah, lalu kembali lagi ke sumber. Sehingga ini semua terjadi enam pulsa, gitu ya, perinci pekerjanya seperti itu. Jadi, ini ada dot di sini, itu titik keluarnya, jadi arusnya itu keluar dari atas, seperti itu. Dan di sini saya tidak pakai diode penyarah, karena di sini saya pakai beban yang resistif, bukan beban yang induktif, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, di sini ada persamaan, yaitu yang pertama ini ada nilai tegam lain, rata-rata beban, yaitu Vd sama dengan 3 akar 2v dibagi 2pi, dikali 1 ditambah cos alfa. Lalu yang di bawahnya ini ada persamaan faktor untuk perpindahan arusnya, jadi cos theta 1 itu sama dengan cos alfa. Nah, lalu kita lanjut ke simulasi rangkaian pada PSIM. Nah, ini rangkaian pada PSIM yang sudah saya buat, untuk penyarah tergantung dari 3 fasa tipe semi-conventor, saya hanya mensimulasikan tipe 1 saja, jadi SCR terletak di atas, dan yang di bawah itu diode. Nah, di sini saya menggunakan total time 0,04. Nah, di sini inputan 3 fasa, dan di sini sinyal picu, terdapat 3 buah sinyal picu untuk nyambung ke SCR 3 buah yang ada di atas, dan ini VO1 sebagai tegangan keluaran yang akan kita simulasikan. Jadi kita simulasikan. Ya, ini hasil simulasi dari input 3 fasa, lalu kita tambahkan untuk VO1-nya. Nah, jadi ini hasil grafik simulasi pada PSIM yang sudah saya buat, ini untuk tipe 1, ini itu input tegangan 3 fasa, dia bergeser dari 0 derajat, lalu 120 dan 240 derajat. Itu hasil grafiknya seperti ini. Dan ini hasil dari penyarah terkendali 3 fasa tipe semi-converter, ini di VO1, itu seperti ini, outputnya itu tegangan DC, dia tidak pernah menyentuh sumbu 0, jadi tegangannya terangkat ke atas seperti ini. Dan keluarannya itu hampir sama dengan yang full converter, tapi ini semi-converter. Seperti itu hasil simulasi pada PSIM, lalu kita kembali lagi ke presentasi. Ya, ini hasil simulasi, jadi yang sudah saya simulasikan barusan tadi, itu ada gelombang input 3 fasa, itu grafiknya seperti ini, dan ini hasil dari penyarah terkendali 3 fasa tipe semi-converter, ini hanya tipe 1. Nah, dan yang terakhir, kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu, keluaran antara semi-converter dan full converter itu hampir sama. Jadi SCR yang terletak di atas atau di bawah itu, dudanya tidak dikendalikan, tetapi hanya ikut saja. Sehingga outputnya itu hampir sama. Lalu output dari penyarah 3 fasa semi-converter ini, yaitu tegangan DC, dilihat dari hasil simulasi yang sudah saya simulasikan tadi, itu grafik tegangannya itu terangkat ke atas di atas sumbu 0, dan tidak pernah menyentuh sumbu 0. Nah, sekian saja hasil presentasi dan simulasi untuk proyek UTS elektronika daya, penyarah terkendali 3 fasa tipe semi-converter. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih.